Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait Jenderal IRGC tewas Iran tuntut pertanggung jawaban Israel. Kementerian Luar Negeri Iran menuntut pertanggung jawaban Israel atas pembunuhan Brigadir Jenderal Abbas Nilforousan, Wakil Komandan Operasi Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Wakil Komandan IRGC tersebut tewas bersama Sekretaris Jenderal Hizbullah Hassan Nasrallah akibat serangan Israel. Jenazah Abbas Nilforousan ditemukan 14 hari setelah pembunuhannya di Harith Raik di pinggiran selatan Beirut, Libanon pada Jumat 27 September. Iran menganggap pembunuhan itu sebagai tindakan ilegal dan tidak ada keraguan bahwa Iran akan menggunakan seluruh kemampuannya untuk menuntut pertanggung jawaban Israel. Diberitakan Al-Arabiyah, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan pembunuhan pemimpin militer senior Iran itu adalah tindakan ilegal. Iran menyebut hal itu merupakan kejahatan Israel yang tidak dapat dimaafkan dan Republik Islam Iran akan meminta pertanggung jawaban rezim Zionis. Adapun Israel bersama Amerika Serikat dan sekutunya menuduh Iran mendanai kelompok perlawanan Hizbullah Hamas, kataib Hizbullah untuk melawan Israel dan sekutunya di kawasan itu. Kini Israel masih melancarkan perang di Gaza melawan Hamas dan di Libanon melawan Hizbullah. Meski Israel mengklaim memburu kelompok pro-Iran tersebut, warga sipil telah menjadi korban kekejaman Israel di Gaza maupun di Libanon. Di Gaza jumlah korban serangan Israel bahkan sudah mencapai lebih dari 42.282 jiwa per Senin 14 Oktober dan 98.684 lainnya terluka. Demikian berita terkini terkait Jenderal IRGJ tewas Iran tuntut pertanggung jawaban Israel. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Nori Sera dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.